Mas Kurnia, seperti pembukaan saya tadi, kira-kira pandangan ICW seperti apa atas dua surat yang bertolak belakang nih untuk endar nih, Mas Kurnia? Ya, yang pertama tentu ini menambah rentetan kontroversi yang diciptakan oleh Saudara Firly bersama dengan empat orang pimpinan KPK sejak yang bersangkutan dilantik pada tahun 2019 yang lalu. Kalau kita berbicara tentang pemberhentian atau pemulangan paksa Saudara Endar sebagai Direktur Pendidikan KPK ke instansi asal kepolisian, karena KPK merupakan lembaga negara, lembaga penegak hukum, mari kita letakkan tolak ukur hukum positifnya. Kalau kita mengacu pada peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2022, di sana dituangkan secara jelas bahwa KPK dapat meminta kepada instansi polri untuk dikirimkan anggotanya sebagai pegawai KPK. Kemudian di dalam aturan itu menjelaskan lebih lanjut apa syarat pemberhentian bagi anggota kepolisian yang berdinas di KPK. Apa dituangkan dalam aturan itu diberikan syarat tunggal di sana, yaitu ketika pegawai kepolisian tersebut melanggar kode etik dan dijatuhkan sanksi berat. Maka pertanyaan refleksi atas situ ini, apakah Saudara Endar pernah melanggar kode etik? Mari kita tidak berasumsi, mari kita dengar dan baca pernyataan dari Dewan Pengawas KPK. Kemarin ramai di pemberitaan, fragment dari Tumpak Hatorangan Panggabean selaku ketua pengawas. Apa yang dikatakan Pak Tumpak? Pak Tumpak mengatakan Saudara Endar belum pernah melanggar kode etik. Jadi itu tentu sudah menjawab apa permasalahan atau apa motif dibalik pemulangan Saudara Endar ini. Sebab dari kacamata hukum positif, hal itu tidak berdasar. Demikian Pak. Terima kasih telah menonton!